Shintayong panggil Sadil Ramdhani untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi setelah menjadi pemain terbaik Liga Malaysia 2024 hingga 2025 pekan lalu. Sadil Ramdhani menunjukkan kelasnya saat Sabah FC menjamu penang di lanjutan Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 pada Jumat 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mentah sebagai winger kanan, Sadil Ramdhani membantu Sabah FC menang 4-0. Pesepak bola 25 tahun ini pun mencetak gol pembuka Sabah FC di menit kedua. Gol cantik pun dibuat ex-pemain perselalamongan itu yang mana dirinya melepaskan sepakan dari pinggir luar kotak penalti. Mengutip dari Stadium Astro, Sadil Ramdhani dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia 2024-2025, Sadil Ramdhani mengalahkan sederet pemain top yang ada di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Pencapaian di atas apakah pertanda Shintayong kembali memanggil Sadil Ramdhani ke timnas Indonesia? Setelah mencoret Sadil Ramdhani beberapa minggu jelang Piala Asia 2023 yang bergulir Januari 2024, Shintayong tak pernah lagi memanggil ex-pemain Bayangkara FC itu ke skuad Garuda. Di saat bersamaan, Shintayong belum menemukan pemain mumpuni di sektor winger kanan timnas Indonesia yang menjadi area operasi Sadil Ramdhani. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Malik Risaldi yang bergantian menjadi winger kanan timnas Indonesia belum tampil maksimal. Selain Sadil Ramdhani, ada satu pemain di posisi winger kanan timnas Indonesia yang dapat dijajal Shintayong. Sosok yang dimaksud adalah Egi Maulana Fikri. Pesepak bola 24 tahun ini baru saja mencetak hat-trick saat Dewa United menang 8-1 di markas Semen Padang pada Jumat, 25 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Eliano Reijers? Pemain milik PC Zwole ini juga dapat diandalkan sebagai winger kanan meski musim ini lebih sering dimainkan sang klub di posisi fullback kanan.